Informasi selanjutnya saudara, di bulan suci Ramadan, siswa Inspektor Kepolisian Stukpapuali Sukabumi menggelar bakti sosial, seperti memberikan bantuan kepada pemulung dan juga memberikan pulang kampung ke halamannya agar hidup lebih baik. Eman, seorang pemulung yang tinggal di pinggiran jalan Bayangkara Sukabumi tak kuasa menahan tangis. Pria berusia 35 tahun ini mendapat kejutan bantuan modal usaha dari siswa Inspektor Kepolisian Stukpapuali. Ia juga diajak pulang kampung. Sejak 4 tahun lalu, Eman tinggal di bawah terpal. Untuk makan dan bertahan hidup, sehari-hari ia memulung. Tak cuma Eman, siswa Inspektor Kepolisian juga membantu orang dengan gangguan jiwa bernama Intan untuk pulang ke keluarganya. Setelah dibujuk, Intan akhirnya lulu. Tak cuma diantar pulang, Intan juga diberikan bantuan uang tunai dan obat-obatan. Semata agar Intan kembali sehat dan hidup bersama keluarganya. Kepala Sekolah Pembentukan Perwira menyebut, bantuan modal yang diberikan pada Eman dan Intan merupakan hasil sumbangan dari para siswa Inspektor Kepolisian. Tahun ini, di SIP 52 ini, kita mencoba untuk juga mencari ODGJ yang ada di kota Sukabuni. Nah, yang rencana nanti akan dicoba untuk di-treatment atau dirawat oleh Pak Purnomo. Dan insya Allah mungkin akan berlanjut ya, Purnomo. Dan tentunya, kegiatan seperti ini yang diharapkan adalah bagaimana ini menjadi role model. Ini juga bisa di-treatment oleh para rekan-rekannya, para juniornya yang saat ini sedang melaksanakan kerinasan di wilayah atau mungkin di angkatannya. Program ini merupakan bulan bakti siswa Sekolah Inspektor Polisi Angkatan 52 Stukpapori di tahun 2023. Sedikitnya, ada 2.180 orang siswa polisi di seluruh Indonesia akan menyelesaikan sekolah Inspektor Polisi dalam kurun waktu 7 bulan. Andris Mokhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat Itu dia 2 informasi dari Biro Kompas Sukabumi untuk cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio. Terima kasih Anissa Fitriani, jurnalis dari Biro Kompas TV Sukabumi yang sudah bergabung dalam segmen cerita Nusantara. Terima kasih.